7 cm, jadi 7 cm 2 mm x 7 cm 2 mm, begitu juga yang ampere ya, yang ampere 7 cm 2 mm, dan lebarnya sama 7 cm 2 mm. Oke, jadi jangan lama-lama kita akan tes sama 2 cm 2 mm ya, jadi dilihatnya lebih mantep untuk output solar panel, jadi lebih jelas. Dan kita nyalakan adaptornya ya, jadi dia akan terbaca berapa, ya jadi sudah terbaca ya di voltmeter ini ya, jadi tampilannya lumayan cakep, dan kalau kita besarkan dia menjadi 10V seperti ini, atau 16V, besarkan lagi mencapai 24V ya, jadi hanya selisih sedikit tapi masih toleransi. Dia punya volt dan ampere meter ya, jadi sudah dipasang di bagian panel atau box panel, jadi tampilan displaynya lumayan besar, ya jadi kita melihatnya lumayan cakep, ya jadi ini 116V output dari solar panel langsung dari atas, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel hari PLTS, salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi hari ini ya, atau saat ini kita akan sharing atau berbagi, yaitu sebuah alat digital DC ampere. Dan satu lagi ya, yaitu digital voltmeter, jadi ada dua buah, dan kita akan tes atau kita akan pasang di output panel surya. Nah, ya sebelum kita tes atau pasang, kita akan lihat terlebih dahulu, yaitu isinya seperti apa, dan spesifikasinya seperti apa. Nah, oke, sudah kita buka unboxing juga ya, alatnya seperti ini, yaitu voltmeter digital. Dilihat dari barangnya lumayan cakep, yaitu mempunyai displaynya yang sangat besar, dan enak dilihat, dipandang dengan mata. Oke, kita lanjut buka yang satunya ya, yang satunya ya, yaitu digital ampere metal. Jadi, saya membeli di online shop ya, dengan harga 1 biji atau 1 piece, Rp. 135.000. Dan seperti ini ya, tampilannya. Yang satu voltase untuk display, yang satu ampere untuk display. Jadi, spesifikasinya kita akan jelaskan. Di dalam box ini ada ya, spesifikasinya seperti ini. Yaitu powernya menggunakan AC220 volt ya, jadi powernya memakai AC220 volt. Dan inputnya DC, jadi bisa membaca DC 0 sampai 600 volt. Di baliknya seperti ini ya. Jadi, di baliknya ada terminal ya, yang sebelah kiri untuk input DC, di antaranya range-nya 0 sampai 600 volt. Dan powernya dia memakai AC220 volt, jadi powernya AC220 volt, inputnya sebagai DC, limitnya 0 sampai 600 volt. Oke, sekarang yang ampere ya, yang ampere sama, yaitu inputnya untuk membaca ampere dengan menggunakan sun resistor dan powernya juga menggunakan AC220 volt. Jadi, ada QC pass-nya dan sudah tersegel. Dan di sampingnya ada soket untuk memasukkan kabel input dan power. Dan tampilan depannya seperti ini, yaitu volt dan ampere meter. Jadi, tampilannya lumayan bagus ya, dan lumayan besar, jadi dipandang dengan mata enak dilihatnya dengan angka-angka digital yang sangat besar. Nanti kita akan tes apakah huruf digitalnya bagus atau tidak, dan kita coba pasang di panel atau di box panel listrik untuk tenaga surya atau solar panel. Ya, kita lanjut, kita akan tes ya, untuk ampere dan voltmeter ini bagaimana dia tampilan display-nya, dan dimensinya juga kita akan ukur ya. Jadi, dimensinya di sini ya, kita akan ukur ya, dimensinya jadi 7 cm ya, 7 cm dan tingginya juga sekitar 7 cm. Jadi, 7 cm 2 mili x 7 cm 2 mili. Begitu juga yang ampere ya, yang ampere 7 cm 2 mili, dan lebarnya sama 7 cm 2 mili. Oke, jadi jangan lama-lama kita akan tes untuk ampere dan voltmeter ini. Dan untuk kawan-kawan atau teman yang baru berkunjung, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, lalu dinyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru yang update. Ya, langsung kita uji coba dan kita tes volt ampere dan digital ini. Oke, kita akan tes untuk voltmeternya terlebih dahulu. Jadi, voltmeter ini kita menggunakan power-nya AC 220V dengan kabel seperti ini, kita akan pasang ke power 220V, yaitu di angka pin nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi kita langsung pasang dengan menggunakan obeng minus dan kita kendorkan baru kita pasangkan. Ya, jadi seperti ini, langsung kita kencangkan kabel fase. Dan kabel netral kita masukkan juga. Ya, jadi sudah masuk ya. Oke. Jadi, kalau kita langsung konekkan, dia akan tampil 0, 0, 0, 0 atau di display masih 0 semua. Karena belum mendapat suplai dari input DC-nya. Oke, kita tes, kita colokkan. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi, 0, 0 semua. Ya, kalau kita matikan, dia akan seperti ini. Dan kita akan pasang sebagai input-nya. Nah, ini tampilannya lumayan cakep ya. Dia besar karena 7,2 cm 2 mili ya. Jadi, dilihatnya lebih mantep untuk output solar panel, jadi lebih jelas. Oke, langsung kita beri volt beban ya, supaya terbaca digitalnya berapa volt. Ya, kita cabut terlebih dahulu. Dan kita akan beri voltmeter. Oke, jadi voltmeternya kita menggunakan adapter sebagai testing uji coba ya. Supaya terbaca di angka voltmeternya, berapa-berapanya. Dan kabel plus minus, kita langsung masukkan ke terminal belakang sini. Oke, langsung kita masukkan. Ya, dan kita kencangkan ya. Dan satu lagi, kabel negatif kita masukkan. Oke, langsung sudah terhubung, terkonek. Dan kita colokan kabel power-nya, juga kabel adapter-nya ya. Kabel adapter kita colokan. Ya, jadi sudah selesai. Dan kita nyalakan adapter-nya ya. Jadi, dia akan terbaca berapa. Ya, ya, jadi sudah terbaca ya di voltmeter ini ya. Jadi, tampilannya lumayan cakep. Dan kalau kita besarkan, dia menjadi 10V seperti ini. Atau 16V, kita naikkan 20V. Jadi, seperti ini. Ya, jadi voltasenya sangat jelas dan angkanya besar-besar ya. Nah, seperti ini dan sangat cakep juga. Dengan harga Rp. 135.000 di online shop. Dan rencana saya akan pasang di output solar panel. Jadi, kita langsung praktekkan untuk pemasangannya. Nah, ini kalau kita besarkan lagi mencapai 24V ya. Jadi, hanya selisih sedikit tapi masih toleransi. Oke, langsung kita pasang di tutup box panel. Jadi, seperti apa nanti kita akan langsung uji coba. Ya, jadi boxnya sudah seperti ini ya. Sudah diberi lubang. Dan kita akan pasang yaitu voltasenya di atas seperti ini. Ya, dan dia punya ampermeter seperti ini. Jadi, untuk mengetahui output dari solar panel ya. Solar panelnya akan terdeteksi dengan jelas karena displaynya jelas berapa volt dan berapa amper. Jadi, kalau dimatikan tampilannya seperti ini. Oke, lanjut terus. Kita akan pasang untuk tutup panel surya ini atau box panel surya ini. Ya, jadi tampilannya lumayan bagus. Jadi, seperti ini untuk bisa melihat output dari solar panel. Dan sangat besar dia punya display dari volt dan amper. Oke, lanjut kita akan pasang perkabelannya. Ya, jadi seperti ini ya. Dia punya volt dan ampermeter ya. Jadi, sudah dipasang di bagian panel. Atau box panel. Jadi, tampilan displaynya lumayan besar. Ya, jadi kita melihatnya lumayan cakep. Lebih mantep dilihatnya jadinya ya. Displaynya agak besar. Ya, jadi seperti ini. Displaynya sekarang dari solar panel menyatakan 115 volt. Dan amperenya 17,6. Ya, jadi baterai terbaca 50 volt. Persentase 77 volt. Jadi, 77 persen. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk sharing atau berbagi volt ampermeter digital. Sehingga bisa memonitor. Dia punya solar panel outputnya ya. Jadi, ini 116 volt. Output dari solar panel langsung dari atas. Seperti itu. Ada lagi yang di bagian paling... Oke, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.